Sejumlah petani jahe merah di dasar Goranteng, Kecamatan Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya meningkatkan produksi tanamannya. Hal itu guna memenuhi tingginya permintaan jahe merah di pasaran. Penanaman dilakukan dengan memanfaatkan lahan pertanian yang ada. Penanaman jahe merah di wilayah tersebut menjadi potensi bisnis terutama di masa pandemi, antara banyaknya warga yang terdampak akibat kehilangan pekerjaan di perkebunan jahe. Saat ini, para petani menanam jahe merah di lahan seluas 24 hektare dan dikelola oleh kelompok tani juga masyarakat setempat. Salah satunya berada di Blok Pasir Biru, Kampung Parung, Desa Goranteng, Kecamatan Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya. Kini tanaman jahe merah yang berusia 8 bulan sudah banyak membeli, baik partai kecil maupun konsumen pabrikan. Pengelola kabun jahe merah, TauPik, mengatakan tingginya kebutuhan jahe merah di masa pandemi untuk dikonsumsi guna penghangat badan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Warga bersama kelompok tani menginisiasi penanaman jahe merah yang memang harganya sangat tinggi ketika di awal masa pandemi COVID-19. Menjelang panen, lahan 6 hektare yang dikelola oleh kelompok tani sudah banyak yang memesan, namun pihak pengelola masih menunggu masa panen yang maksimal. Menurutnya, selain berpotensi bisnis yang cukup menjanjikan, kini banyak warga yang terlibat dalam bercocok tanam jahe merah. Sehingga mendapatkan penghasilan rutin sebagai pekerja di lahan pergumunan jahe tersebut. Selain untuk produksi, kini para petani juga menyediakan pembibitan yang nilai jualnya lebih tinggi. Kalau keseluruhan menanamnya 24 hektare soalnya, dalam bercocok tanam ini yang akan dipanen speknya itu 11 bulan atau 10 bulan yang kita panen. Itu kebutuhannya memang cukup banyak ke pasar, sudah siap sebenarnya. Kenapa yang ditanam jahe merah? Karena sekarang kan harusnya pandemi, yang mudah-mudahan bisa menjadi obat untuk semua yang masyarakat yang memerlukan juga. Gak begitu masyarakat guranteng siap aja yang memerlukan jam merah, okelah datang ke guranteng lah intinya. Masyarakat sudah ada, sangat menunjukkan. Ahmad Bilal, Inilatasik News, melaporkan.